Intro Tampak hati Bakimah begitu hancur, dirinya tak tahu lagi bagaimana mengurai kesedihan hatinya. Bagaimana tidak, selain ditinggalkan anaknya, sang menantu dan cucunya yang masih duduk di bangku kelas 3 SD pun ikut menjadi korban atas insiden maut di Jalan Esparman, Senin 25 Juli lalu. Dari pantauan ekspos Kaltim 27 Juli kemarin, hingga saat ini, kediaman orang tua Kristiono yang dijadikan rumah duka pasca insiden maut itu masih disambangi sejumlah kerabat yang melayat sembari menguatkan keluarga korban. Mudah-mudahan, apapun diberi sehat. Amin. Kalau rezeki itu nanti damar itu dapat sendiri. Karena anak yatim piatu sudah dapat sendiri hari-harinya itu nanti. Sebelum insiden tersebut pun, tak ada pertanda tingkah laku aneh yang diperlihatkan anak kebanggaannya itu. Dia menyampaikan keikhlasannya melepas keluarga yang telah meninggalkannya untuk selama-lamanya. Di lain pihak, pelaksana administrasi Jasara Haja Radian menegaskan, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan santuran apabila mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi kemarin itu kita sudah selesai pembayaran santuran ke tiga orang yang meninggal itu sebesar 50 bulan kita. Langsung karena keringnya, tadi warisnya itu karena yang sisanya tinggal satu anak lagi ya, yang kecil itu kan. Karena dia masih belum cukup umur, jadi kita bayarkan ke warinya. Warinya itu berupa, dia masih punya nenek. Jadi kemarin kita bayarkan ke rekening atas nama neneknya. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.